Gunung Rinjani, satu di antara jajaran gunung api di Indonesia yang terletak di Lombok. Keberadaan gunung ini turut membentuk kuala perilaku masyarakat Lombok. Di balik keberadaan gunung Rinjani yang masih aktif, sisa vulkaniknya memberikan berkas kesuburan bagi tanah perkebunan di sekitarnya. Salah satunya di desa Sembalun. Jadi memang kaki gunung ini, kaki gunung Rinjani ini memberikan berkah yang banyak banget manfaatnya buat masyarakat. Ditanamnya apa aja tuh Bu ya? Nih abis panen kol, tapi liputan saya kali ini bukan kita mau ikut panen kol, kita mau ikut panen asitabah. Kayak apa? Sebentar. Masyarakat di sekitar kaki gunung Rinjani, sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Sebagian besar kehidupan mereka didedikasikan untuk mengelola kebun dengan berbagai macam sayuran. Nah, ini ada beberapa tumbuhan yang bukan asli dari Indonesia, tapi berhasil tumbuh dengan baik di sini. Te Asitaba. Ini juga asli dari Jepang. Nah, ini awalnya memang dia prosesnya dari biji Bu ya. Beda dengan teh, kalau teh yang diambil pucuknya, kalau ini diambil utu-utu seperti ini. Seperti kangkung. Nah, makanya sebutan nama lainnya Tomorrow Leads. Sejarah mencatat, Asitaba merupakan salah satu tenaman obat yang telah dibudidayakan oleh masyarakat di Pulau Hachijo, Jepang berabad-abad lamanya. Selain memiliki siklus pertumbuhan yang cukup cepat, dari proses tanam hingga panen, Asitaba tidak rentan terhadap penyakit. Ini karena getah Asitaba yang antibakteri. Sehingga masyarakat mengembangkannya secara organik tanpa pesticida sedikitpun. Tanaman yang masih satu famili dengan wortel ini hanya bisa tumbuh sempurna di daerah beriklim sejuk dengan suhu udara sekitar 12 sampai 22 derajat Celcius. Dan dengan ketinggian berkisar 400 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Maka tak heran tanaman yang disebut dengan seledri Jepang ini tumbuh subur dan sangat cocok dikembangkan di daerah Sembalon. Kalau misalnya dilihat nih getahnya berwarna kuning. Ini getahnya juga berkhasiat sebagai antibakteri untuk detoks juga. Nah cara ngambilnya biasanya kalau pagi-pagi ibu-ibu dalam sehari bisa dua kali ya proses sambal getah. Itu di sini. Dan ini dikumpulin. Nilai ekonomis Asitaba yang tinggi membuat masyarakat sambal untuk menanamnya sebagai alternatif di ladang mereka. Ini jadi memang berbeda dengan panen teh biasa. Jadi kalau misalnya teh biasa kita ambil pucuk, kalau teh Asitaba ini kita ambil utu-utu dengan batangnya seperti ini. Lalu dipisahkan antara batang dengan daun. Habis ini baru masuk proses pengeringannya. Kalau untuk batangnya ini sendiri memerlukan waktu lebih lama ya bu ya untuk kering ya. Nah harus dirajang-rajang dulu. Kalau daunnya habis ini masuk greenhouse, kering tinggal tumbuh. Sejak awal diperkenalkan di Indonesia, khususnya di kaki Gunung Rinjani, tanaman yang memiliki nama ilmiah Angelica Kiski ini biasa diolah masyarakat menjadi minuman kesehatan dalam bentuk teh. Selain mengikuti permintaan pasar serta kebiasaan orang Jepang dalam mengonsumsi teh, daun Asitaba memiliki klorofil yang tinggi serta serat yang tinggi bagi tubuh. Nah ini proses pengeringannya memang berbeda dengan teh. Kalau teh itu kan dia ada proses pelayuan sampai ngeruntel-ngeruntel gitu. Kalau ini enggak, jadi dia memang dikeringkan utu-utu saja seperti ini. Berapa lama paling kuat bu kalau musim panas bu? 5 menit. 5 menit aja kuat ya? Masuk greenhouse, buang, terus keluar lagi. Tapi ini, ya Alhamdulillah ya. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya pas musim hujan memang proses pengeringannya makan waktu lebih lama. Itu bisa sampai 3 harian ya bu? Iya, 3 harian. Jimmy Asitaba atau King of Vegetable, menjadi primadona baru bagi petani lokal di kaki Gunung Rinjani. Nah ini, bicara tentang pemanfaatan Asitaba semuanya ternyata bisa dimanfaatkan. Batang, getah, daun, akar. Nah, ini sampai ke proses akhirnya dia pun bisa dibikin jadi puyir. Karena kandungan Asitabanya ini sendiri memang anti mikroba. Jadi bagus sekali untuk detox. Buatnya juga bisa. Diet? Boleh. Kalau mau diet pakai getah Asitaba, pakai getah? Iya, jangan makan dulu. Minum getahnya dulu? Seperti cuci perut lah. Getah itu kendok aja. Enak rasanya ya bu. Saya juga baru ini nih ngerasain teh Asitaba. Ternyata enak. Nah, jadi kalau menurut ibu minum teh Asitaba ini bagusnya pagi hari sebelum masuk makanan ya. Minum lagi, biar sehat.